Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, berjumpa kembali bersama saya di channel Lethal Computer Tungkal. Pada tutorial kali ini, saya akan berbagi tips kepada teman-teman semua, yaitu tentang 10 rumus fungsi statistik di Microsoft Excel. Apa saja rumus fungsi statistik tersebut? Mari kita simak tutorial berikut ini. Fungsi yang pertama adalah fungsi max. Fungsi max digunakan untuk menghitung nilai tertinggi dari suatu kelompok bilangan. Caranya ketik sama dengan max, buka kurung, blok data yang akan kita kalkulasikan. Kalau sudah tutup kurung, enter. Maka akan didapatkan nilai tertinggi dari kelompok bilangan yang kita blok tadi. Itu fungsi yang pertama. Untuk fungsi yang kedua adalah menghitung nilai terendah atau min. Caranya ketik sama dengan min, kemudian buka kurung, dan blok data yang akan kita hitung. Nah seperti ini. Kalau sudah tutup kurung, enter. Maka akan didapatkan nilai terendah dari kelompok bilangan yang kita blok tadi. Selanjutnya untuk fungsi yang ketiga, yaitu fungsi con. Fungsi con digunakan untuk menghitung jumlah sel yang berisi data. Caranya ketik sama dengan con, kemudian buka kurung, dan blok seluruh data yang akan kita cari. Kalau sudah tutup kurung, enter. Nah disini hasilnya 4. Kenapa 4? Karena dari jumlah 6 sel yang kita blok tadi, yang berisi data ada 4. Sementara yang kosong ada 2. Nah sekarang bagaimana jika kita ingin menghitung jumlah sel yang kosong. Rumus fungsi yang keempat ini yaitu con blank. Fungsinya untuk menghitung jumlah sel yang kosong. Caranya ketik sama dengan con blank. Kemudian buka kurung, blok data yang akan kita cari. Kalau sudah tutup kurung, enter. Maka disini akan dihasilkan nilainya 2. Kenapa 2? Karena jumlah sel yang 6 kita blok tadi, yang kosong itu ada 2. Jadi dari 6 sel yang kita blok tadi, posisi kosongnya ada 2. Itu rumus menghitung jumlah sel yang kosong, yaitu rumus fungsi con blank. Selanjutnya untuk fungsi yang kelima, yaitu menghitung nilai rata-rata. Rumusnya ketik sama dengan A, V, R, A, G. Kemudian buka kurung, blok data yang akan kita hitung. Kemudian tutup kurung, enter. Maka akan didapatkan nilai rata-rata dari jumlah kelompok nilai yang kita blok tadi. Yaitu 80,5. Nah selanjutnya, jika kita ingin menghitung nilai rata-rata dengan kriteria tertentu. Jika kita ingin menghitung nilai rata-rata dengan kriteria tertentu. Rumusnya adalah sama dengan A, V, A, G, IF. Atau A, V, A, G, F, A, G, F, kemudian buka kurung. Blok kolom pertama, yaitu kolom gender disini. Kalau sudah, titik koma. Kemudian ketik syarat dari rumus tersebut, yaitu pria. Karena kita ingin menghitung nilai rata-rata untuk pria. Kalau sudah, titik koma. Kemudian blok kolom nilai. Kalau sudah, tutup kurung, enter. Maka akan didapatkan hasil untuk nilai rata-rata pria. Begitu juga jika kita ingin menghitung nilai rata-rata wanita. Kita ketik sama dengan A, V, RA, G, IF. Kemudian buka kurung. Dan blok posisi data yang pertama. Kemudian titik koma. Dan ketik syarat yang kedua. Yaitu wanita ya. Kemudian tutup, selanjutnya titik koma. Dan blok semua data untuk kelompok yang kedua ini. Atau kelompok nilai ya. Kalau sudah, tutup kurung, enter. Maka akan didapatkan nilai rata-rata untuk wanita. Seperti itu. Baiklah, untuk rumus fungsi yang berikutnya, yaitu rumus fungsi yang ketujuh. Yaitu rumus fungsi median. Apa itu rumus fungsi median? Rumus fungsi median digunakan untuk menghitung nilai tengah dari suatu deret bilangan. Caranya, ketik sama dengan median. Kemudian buka kurung. Blok data yang akan kita cari. Kalau sudah, tutup kurung, enter. Maka akan didapatkan nilai tengah dari kelompok nilai yang kita blok tadi. Itu rumus fungsi yang ketujuh, yaitu rumus fungsi median. Selanjutnya, untuk fungsi yang ke-delapan, yaitu fungsi mode. Fungsi mode digunakan untuk menghitung nilai yang paling sering tampil atau sering muncul. Itu rumus mode. Jadi, menghitung, mencari jumlah nilai yang paling sering muncul dari suatu deret bilangan. Caranya, ketik sama dengan mode. Selanjutnya, buka kurung dan blok nilai yang akan kita cari. Kalau sudah, tutup kurung, enter. Maka akan ditampilkan nilainya 75. Kenapa ke-75? Karena nilai 75 adalah nilai yang paling sering tampil di kelompok data yang kita blok tadi. Nah, itu rumus fungsi mode. Selanjutnya, untuk menghitung nilai tertinggi. Nah, menghitung nilai tertinggi di sini mirip dengan rumus fungsi max tadi. Bedanya, kalau rumus fungsi max itu menghitung nilai tertinggi. Kalau rumus berikut ini, yaitu rumus fungsi large. Menghitung nilai tertinggi untuk posisi tertentu. Misalnya, kita ingin menghitung nilai tertinggi yang pertama dari kelompok bilangan yang akan kita blok nanti. Caranya, ketik sama dengan alert, kemudian buka kurung, blok semua data atau blok seluruh kelompok data. Selanjutnya, titik koma. Nah, kita ingin menghitung kategori yang pertama. Maka, kita ketik di sini 1. Artinya, kita akan mencari nilai tertinggi yang pertama dari kelompok nilai tadi. Nah, berapa? Nilainya 9. Kenapa 9? Karena nilai tertinggi pertama adalah 9. Berikutnya, jika kita ingin menghitung nilai tertinggi untuk yang kedua, kita bisa ketik sama dengan large, kemudian buka kurung, blok kelompok nilainya. Selanjutnya, titik koma, ketik 2. Artinya, kita akan menghitung nilai tertinggi untuk direct bilangan yang kedua. Nah, ini adalah urutan yang kedua, nilai tertinggi untuk urutan yang kedua. Nah, yaitu 8. Nah, jadi yang pertama tadi adalah 9, yang kedua 8. Selanjutnya, jika kita ingin menghitung nilai terendah dari suatu direct bilangan. Nah, ini untuk fungsi yang ke-10, yang terakhir. Rumusnya sama dengan small, kemudian buka kurung, blok kelompok data yang akan kita hitung. Kalau sudah, titik koma. Nah, di sini kita ingin hitung direct bilangan terkecil yang pertama. Artinya, kita akan menghitung nilai terkecil untuk direct bilangan yang pertama. Ketik 1. Kalau sudah, tutup kurung, enter. Nah, di sini dihasilkan nilainya 1. Kenapa? Karena nilai terendah yang pertama itu adalah 1. Bagaimana jika kita ingin menghitung nilai terendah untuk urutan yang kedua? Maka, di sini kita ketik sama dengan small. Kemudian buka kurung, blok datanya. Nah, selanjutnya titik koma, ketik 2. Artinya, kita akan mencari nilai terendah yang kedua. Kalau sudah, enter. Maka, didapatkan hasilnya 2. Kenapa 2? Karena urutan nilai yang terendah atau terkecil yang kedua itu adalah nilainya 2. Nah, demikian untuk rumus fungsi yang ke-10. Baiklah, demikian 10 rumus fungsi statistik di Excel untuk tutorial kali ini. Jangan lupa silakan like and subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terupdate dari channel Lethal Computer Tunggal. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.